Hari ini aku akan berbagi pola makan yang aku jalani setiap hari selama 1 tahun Pola makan ini harganya lumayan ekonomis dan cocok untuk pelajar Dan udah membuat aku bertambah 23 cm dan 21 kg Langsung aja kita mulai videonya Oke aku baru bangun tidur dan hal yang paling tepat untuk dilakukan setelah bangun tidur adalah Minum air minimal 2 gelas Ngomong-ngomong ini adalah gelas favoritku Dan di rumah ini aku doang yang pakai gelas ini Karena gelas ini besar dan cocok buat aku yang kuat minum Yang sehari bisa ngabisin 3-4 liter air putih Bentar aku habisin dulu Oke di videoku kemarin yang transformasi badanku dari anak wanit yang kurus menjadi lebih berisi dan lebih tinggi Aku mendapatkan banyak sekali respon positif dari kalian Ada yang ngechat aku bilang keren, videonya mantap, dan juga ada yang termotivasi ke gym beneran Aku sejujurnya senang sih, itu artinya aku bisa memberikan dampak positif buat kalian yang menonton videoku Dan disclaimer aja aku bukanlah seorang pro bodybuilder, badanku juga gak jadi-jadi amat Dan aku juga bukan seorang nutritionist, aku hanya seorang pelajar yang kebetulan emang senang bikin video dan ngomong kayak gini aja Dan juga aku nge-share berdasarkan pengalaman-pengalamanku dan riset atau artikel yang legit lah ya di google Jadi kalian yang menonton videoku akan mendapatkan pengetahuan baru mengenai dunia fitness Dan juga aku masih banyak belajar mengenai fitness Jadi disini kita berkembang dan belajar sama-sama aja oke Halo semuanya selamat datang di channel ku, perkenalkan nama ku Velenci dan oke sesuai yang aku bilang di video ini Ada 3 aspek penting untuk membangun masa otot dan menaingkat tinggi badan Yaitu program latihan, asupan giji atau makanan, dan juga istirahat atau tidur Dan hari ini aku akan membahas lebih lengkap untuk 1 dari 3 kunci utama ini Yaitu asupan giji atau makanan Dan spesialnya lagi ini adalah untuk pelajar yang dimana kita mungkin masih sekolah Belum punya pemasukan sendiri atau mungkin masih minta sama orang tua Jadi kita ingin memaksimalkan proses pembangunan otot dan juga menaikkan tinggi badan Dengan biaya atau kos minimal mungkin Langsung aja Oke aku mulai dulu dengan menjelaskan apa itu bulking Pada dasarnya bulking itu yaitu kita mengkonsumsi lebih banyak kalori daripada yang tubuh kita butuhkan Dan mengambungkannya dengan latihan beban guna meningkatkan kekuatan dan masa otot Penelitian yang berjudul Nutrition Recommendation for Body Builders in the Off-Season Aneratif Review menjelaskan bahwa guna membantu terjadinya peningkatan masa otot Maka kita harus mencukupi kebutuhan kalori suplus Yang pada umumnya membutuhkan tambahan 10-20% kalori saja Dan jika kalian berpikir untuk melakukan proses bulking Kita tinggal pergi ke gym, latihan beban, dan makan sebanyak mungkin Hmm, itu tidak sepenuhnya salah sih, tapi tidak kurekomendasikan Kenapa? Karena itulah yang dinamakan di reti bulking Jadi di reti bulking itu adalah dimana kita mengkonsumsi kalori suplus Lebih dari 20%, bisa 30, 50, atau bahkan 100% Kenapa reti bulking tidak kurekomendasikan? Karena seperti yang penelitian tadi bilang Bulking itu pada umumnya hanya memerlukan 10-20% kalori suplus saja Sedangkan kalau kita reti bulking Kita bisa lebih dari 20% kalori suplus Jadi kalori yang lebih tadi itu kemana? Ya jadi lemak Dan memang sih kalau kita reti bulking Berat badan kita akan bertambah dengan lebih cepat dan drastis Bisa 3 atau mungkin 5 kilo dalam 1 bulan Tapi kalau kita naik beratnya terlalu cepat Kemungkinan besar itu adalah berat lemak Karena tubuh kita memiliki batas untuk membuat otot Dan kita yang pemula hanya mampu memproduksi otot sekitar 1 kilogram tiap bulan Jadi kalau dalam 1 bulan kita naik 3-5 kilogram Kemungkinan besar itu lebih banyak bertambahnya di lemak dibandingkan otot Oke cukup tentang kalori Sekarang kita akan membahas tentang protein Kalau kita ngomongin tentang proses pembangunan otot dan menaikkan tinggi badan Protein merupakan salah satu syarat utama yang harus dipenuhi Mengapa protein itu sangat penting? Oke ini panjang sih Tapi aku akan menjelaskannya dengan cepat dan padat dalam 30 detik Jadi siap-siap aja dengarinnya oke? Di dalam tubuh manusia protein merupakan jenis monoke khusus yang terdiri dari jad yang dikenal sebagai asam amino Bayangkan jika asam amino adalah sebuah pembentuk protein Maka tanpa asam amino tubuh tidak akan dapat menciptakan protein Ada banyak jenis protein dalam tubuh Jenis-jenis protein sebut memiliki fungsi yang beragam mulai dari replika sel dan perbaikan DNA Pembentukan protein otot atau sejenis monoke protein yang terbuat dari otot Memerukan berbagai asam amino Beberapa diantaranya harus diperoleh dari makanan sehari-hari atau real food Ini dikenal sebagai asam amino esensial Jadi apabila kita mengkonsumsi makanan yang menggunakan protein Tubuh kita akan memecah melukur protein dalam makanan menjadi asam amino Yang kemudian menggunakan asam amino tersebut untuk membangun proteinnya sendiri Oke untuk simplenya adalah jika kita makan protein terlalu sedikit setiap harinya Tubuh kita bisa mengalami kekurangan asam amino yang dibutuhkan untuk membangun dan memperbaiki otot Akibatnya program pertumbuhan otot dan tinggi badan yang kita lakukan akan terganggu Sekalipun kita tidak berolahraga, tubuh kita sangat membutuhkan protein Ingat setiap harinya setelah tubuh bisa rusak dan harus bergenerasi Dan ini berarti bahwa tubuh kita akan membutuhkan asam amino Bila kita fitness, tubuh kita membutuhkan asam amino atau protein yang lebih banyak untuk memperbaiki serat otot yang rusak Inilah sebabnya kenapa anak gym sangat membutuhkan asupan makanan berprotein tinggi Dan berapa asupan protein yang tubuh kita butuhkan untuk membangun otot dan tinggi secara maksimal Jawabannya minima 1,5 gram protein per berat badan Jadi sebagai contoh kalau kalian beratnya 50 kg, maka kalian membutuhkan 75 gram protein setiap hari Jadi kesimpulannya adalah jika kalian ingin melakukan proses pembangunan otot dan juga meninggikan badan Dengan tambahan lemak di tubuh sesedikit mungkin Maka kalian harus mengkonsumsi kalori surplus 10-20% saja Dan juga mencukupi asupan protein 1,5 gram per berat badan setiap hari Oke sekarang aku akan memberikan kalian pola makan yang dapat kalian terakukan setiap hari Untuk proses pembangunan otot dan juga meninggikan badan Dan pola makan ini telah disesuaikan protein dan kalorinya Sesuai dengan kebutuhan rata-rata protein dan kalori pelajar di Indonesia Langsung aja Mil pertama sarapan jam 11 pagi I protein omelette egg Disini kita memerlukan 5 turun ayam 1 siung bawang putih 1 siung bawang merah Garam dan margarin Untuk harganya telur ayam tadi ku beli setengah kilo dapat 10 telur harganya Rp12.000 Kita pakai 5 telur jadi Rp6.000 Dan untuk bawang putih, bawang merah, garam, margarin mungkin udah ada di rumah kalian Ya kalau gak ada pun ditotal-totalin sekali masak habis Rp8.000 Oke untuk cara masaknya pertama potong dulu bawang putih dan bawang merah Masukin ke dalam mangkok Masukin sedikit garam, 5 turun ayam Disini aku pakai aja semua gak ada yang kubuang kuning telurnya Jadi tidak ada hidup ayam yang sakit hati Kocok telurnya Sekarang ambil sedikit margarin Ya sekitar setengah sendok lah Gak sampai malah Masukin ke wajan Apinya medium aja Tunggu sampai margarinnya udah gak meletup-meletup Masukin telurnya Aduk kayak gini Kalau dirasa apinya kebesaran bisa dikecilkan Sekarang kita balik telurnya Tungguin sebentar aja Habis itu biasa aku oseng-oseng lagi biar lebih matang Oke udah jadi Ya ini dia telur omeletnya Atau orari ya Mau disebut omelet tapi hancur kayak gini Rasanya enak dan bawang putih dan bawang merah Bikin lebih wangi Dan meal pertama ini rumah yang besar Porsinya karena sarapan pagi atau breakfast Artinya makan pagi setelah kita bangun Kita telah fasting atau berpuasa pada saat malam hari Mungkin kita terakhir kali makan jam 8 atau 9 malam Dan sekarang kita ingin mematakan puasanya Yang sudah berlangsung lebih dari 12 jam Jadi kita mau meal pertama ini memiliki protein dan porsi yang besar Agar kita memiliki energi untuk memulai hari kita Kenapa telur? Karena telur memiliki protein yang berkulatnya setinggi Lemak sehat dan nutrisi penting lainnya seperti vitamin B dan kolin Dan juga kandungan vitamin dan mineral dalam telur dapat meningkatkan penyelapan kasium ke dalam tubuh Yang menghasilkan peningkatan pertumbuhan tinggi badan Dan juga banyak sekali manfaat yang dapat kita dapatkan jika kita mengonsumsi bawang putih dan bawang merah setiap harinya Reset dada ayam lada hitam super simple dan enak Disini kita memperlukan dada ayam dan sauri saus lada hitam Untuk harganya 3 dada ayam ini yang belum dipotong ini beratnya 782 gram Harganya Rp28.000 Ya karena di kotaku gak ada yang jual dada ayam fillet Jadi kita potong sendiri oke Dan sausnya satu gini Rp10.000 Dan sekali masak kita pakai 1 per 3 dari sausnya Jadi untuk sausnya Rp3.000 saja Jadi kalau ditotalin untuk dada ayam lada hitam kita menghabiskan Rp31.000 Oke untuk dada ayam yang tadi udah kupotong disini kita dapat 530 gram dada ayam fillet Hari ini dada ayamnya agak besar jadi sampai 500an gram Sebenarnya 350 sampai 400 gram itu udah cukup banget Bersihkan langsung aja masukin ke dalam wajan Tuang sausnya ratain Nyalain apinya sedang aja Dan tunggu 4 menit Oke udah 4 menit sekarang kita balik ayamnya Tunggu 4 menit lagi Udah sekarang kita kecilin apinya dan kita oseng-oseng lagi biar lebih matang Oke udah jadi Bisa kalian lihat disini emang sih wajannya jadi gosong Tapi ayamnya aman kok gak gosong Jadi dada ayam ini kita bagi menjadi 3 kali makan Yaitu makan siang, pre-work oatmeal, dan juga makan malam Jadi enak toh Kita sekarang udah santai dan gak ada masak-masak lagi di hari ini Meal kedua 1.4 dada ayam dan 10 butir kacang almond jam 2 siang Untuk harganya disini kacang almondnya aku beli di Indomaret Satu bungkusnya sekitar Rp16.000 Dan kalau kita makan tiap hari 15 butir 10 butirnya untuk sekarang dan 5 butirnya untuk nanti pre-work oatmeal Itu satu bungkus bisa habis dalam satu minggu Ya kalau ditotalin untuk milik kedua Yaitu seharga Rp8.500 Rasanya oke lah lumayan enak dan juga kita gak akan bosan tiap hari makan dada ayam Jika rasanya kayak gini Gak hambar gitu Jadi kita bisa menjalani pula makan dengan konsisten lebih gampang Dan juga sebenarnya resep ini bagus banget untuk yang ingin diet atau menurunkan berat badan Karena sausnya komposisi utamanya adalah air gula dan garam Bukan air gula dan minyak Jadi kandungan kalori dalam sausnya bisa dibilang kecil banget Jadi aman oke Oh iya resep ini aku terinspirasi dari channel youtube Physic Doctor Oke kenapa dada ayam dan kacang almond? Yang pertama dada ayam Tentu saja dada ayam merupakan sumber protein berkualitas tinggi dengan kalori yang sangat kecil Dalam 100 gram dada ayam terdapat 31 gram protein dan hanya 164 kalori Dan juga dada ayam mengandung banyak vitamin B Vitamin ini membantu tubuh kita berfungsi dengan baik Selama aktivitas fisik dan olahraga yang diperlukan untuk menampakkan otot yang optimal Dan juga asam aminolnya atau protein dapat mengatur pembentukan dan pertumbuhan tulang yang merefek pada tinggi badan Yang kedua kacang almond Kacang almond merupakan sumber lemak sehat dan mengandung banyak sekali serat dan nutrisi yang berguna untuk tubuh kita Ditambah lagi kacang almond kaya akan vitamin E Yaitu vitamin yang larut dalam lemak yang berfungsi ganda sebagai antioksidan Kekurangan vitamin E sendiri bisa datang dengan efek samping yang serius Termasuk menghambat pertumbuhan pada anak-anak dan remaja Almond juga dapat membantu menemukan kesehatan tulang Mil ketiga atau premium oatmeal jam 5 sore Di sini kita membutuhkan oatmeal, susu low fat, 1 per 4 dada ayam, dan 5 butir almond Oke untuk mil ketiga kita membutuhkan blender Jika kalian tidak punya blender mungkin langsung diseduh saja oatnya Pertama masukkan 4 sdm makan oatmeal, 250 ml susu low fat, dan setengah gelas air putih Gaskin Ini dia tampilan mil ketiga sekaligus periode oatmeal Harganya Rp15.000 Oh iya untuk susu low fatnya aku saranin beli yang langsung 1 liter saja soalnya lebih murah Oke apa itu periode oatmeal? Jadi periode oatmeal itu adalah makanan yang kita fungsi 30 menit atau 1 jam sebelum kita latihan Periode oatmeal juga sangat menentukan performa kita saat latihan Untuk periode oatmeal kita menggunakan protein dan karbo yang tinggi Proteinnya kita sudah dapat dari susu dan ada ayam Dan karbonnya kita dapat dari oatmeal Dan juga ada tambahan lemak dari kacang almond Kenapa oatmeal dan susu? Oke pertama oatmeal Oatmeal merupakan sumber karbo yang sangat baik untuk periode out Karena oatmeal merupakan jenis karbo yang lambat serap Karena penyerapannya yang lambat ini jika energi tetap konsisten sepanjang kita latihan Yang berarti kita bisa berlatih lebih keras lebih lama Oatmeal juga kaya akan serat dan juga mengandung vitamin B yang membantu mengubah karbohidrat menjadi energi Dan yang kedua susu Sudah jelas lah ya Susu merupakan sumber protein berkualitas tinggi Dan juga beberapa nutrisi lain yang penting untuk berbagai kesehatan tulang Seperti kalsium, fosfor, dan magnesium Aku masih ingat banget dulu pada saat aku masih dirty bulking Tiap malam aku minumnya ini Dan porsinya juga gak main-main Sekali minum bisa 15 sendok makan oatmeal 750 ml susu dan juga 5 buah pisang Jadi dulu aku malam-malam sering malah konsumsi ribuan kalori sekali minum Oh iya, kalau kalian mau tambahin 1 buah pisang ke mil ketiga tadi Boleh kok, bagus banget malam Tapi oatmealnya dikurangin 1 sendok makan Mil keempat atau fosfor oatmeal Disini kita memerlukan 24 atau sisa dada ayamnya Dan 100 gram nasi putih Untuk harganya Rp 16.000 Oke, ini adalah makan terakhir kita di hari ini Sekaligus fosfor oatmeal Jadi fosfor oatmeal itu adalah makanan yang dimakan 30 menit setelah kita latihan Seperti fosfor oatmeal Fosfor oatmeal juga memerlukan protein dan karbon yang tinggi Proteinnya kita udah dapat dari dada ayam Dan karbonnya dari nasi Pada saat selesai latihan Penyerapan protein dan karbon di tubuh Kita bekerja dengan cepat Nasi putih ini bagus banget untuk fosfor oatmeal Karena nasi putih adalah jenis karbon yang cepat serap Kalau dada ayam udah diragukan lagi kualitas proteinnya Oke, segitu aja untuk pola makannya Dan ini dia untuk wari cup semuanya Oke, segitu aja untuk video kali ini Kalian bisa mendukung aku dengan like video ini Jika kalian memang suka Dislike aja kalau gak suka Dan karena kedepannya aku akan upload video seperti ini lagi Yang tentang fitness, gym yang targetnya untuk pelajar Dengan topik-topik yang lebih menarik lagi tentunya Jadi jika kalian tertarik dengan channel ini Silahkan klik tombol subscribe atau belanganan Gratis 100% Dan bisa langsung dinyalakan loncengnya Biar kalau aku upload video baru langsung ada notifikasinya Terima kasih ya, itu akan sangat membantu Dan tadi aku bilang kita belajar bersama-sama Jadi jika kalian ada pendapat yang berbeda Pertanyaan atau saran untuk video selanjutnya Jangan malu-malu, langsung komen aja di bawah Nanti kita diskusikan sama-sama Oke, sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax